Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel Hi Uto Lovers, berjumpa lagi dengan saya di channel Uto Inspection Channel yang membahas tentang video automotor Toyota Jadi Uto Inspection akan mereview mobil Hilux terbaru yang tipe V 2020 V-Rift Oke seperti apa videonya, seperti apa upah-upahan yang dilakukan pihak Toyota Simak video ini, sebelum kalian menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe Check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Uto Inspection Channel yang membahas tentang video automotor Toyota Jadi di depan saya ada mobil Hilux tipe V 2020 facelift Saya akan sedikit berikut tentang mobil ini Oke, check it out Terima kasih telah menonton! Oke, baik teman-teman semua Jadi disini saya akan sedikit mereview tentang mobil Hilux V 2020 Matic Atau otomatis transmission Jadi disini mobil Hilux ini menggunakan mesin GD Kita lihat dulu bareng Mesin GD ini berkepasitas 2400 cc turbo 4 silinder Dengan menghasilkan tenaga yaitu 147 PS dan torsinya 400 Nm Mobil ini juga dilengkapi dengan ABS, EBD, dan VSC Lalu untuk baterai tipe LN dan filter selananya seperti ini Lalu di tipe Hilux V ini sudah dilengkapi dengan peredamka mesin Oke, next Saya akan membahas di area lampu terlebih dahulu Yang dimana headlamp Hilux ini baru Dengan proyektor Lalu disini ada lampu kecil Disini untuk lampu sen atau hazard Dengan ada tarikan krum dari ujung sampai melingkar ke headlamp nya Lalu disini juga terlihat Lambang Hilux ya Ada lambang Hilux nya Atau tulisan Hilux Yang kedua Disini ada krum juga yang melingkari Grill Lalu tipe grill nya juga berwarna black glossy Dengan Emblem Toyota yang besar di tengahnya Terus sebelah sekiri seperti ini Terus untuk fog lamp Bentuk fog lamp baru Udah LED Dengan rumahan fog lamp yaitu silver Lalu ada black glossy nya juga disini Model pamper berubah ya teman teman Oke lanjut ke samping Disini velg yang digunakan Hilux ini model seperti ini Warna black One color Dengan ban Brickstone Weller AT Dengan diameter Dengan ukuran ban 265 x 65 Diameternya 17 Lalu kita juga dapat pejalan kaki Untuk speaker kita dapat krum Lalu ada Lampu sen juga ya Lampu sen Di speaker nya Untuk handle sudah krum Bagian belakang Bagian belakang Adalah Stiker 4x4 ya disini Jadi mobil ini sudah 4x4 Untuk bagian belakang Untuk bagian belakang Mohon maaf tidak terlalu jelas Disini ada tulisan Hilux V Dengan model stop line belakang berubah Dengan model stop line belakang berubah Dimana ketika lampu tile ini nyala Keren sekali Ini untuk lampu Rim Ini hazard Lalu untuk mundurnya disini Sudah heli diam mundurnya ya Dua titik Oke Lalu ini untuk membuka bagasi belakang Krum Ini lampu kucing Lalu untuk tanduk belakang juga sudah krum ya Disini juga ada lambang toyota nya juga Oke lanjut ke bagian interior 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 Helux ini Modul seperti ini Berwarna black Black glossy juga disini Lalu disini handle chrome Ada aksen silver Lalu disini ada cup holder Lampu kucing Disini juga ada speaker Yang dilepisi dengan black glossy juga Untuk jok disini Jok nya sudah kulit Lalu disini juga sudah electric sheet Sudah pakai motor Lalu disini kita dapat Silver Krum Ini disini juga dapat krum Ini silver Melilingi si AC nya Registrasi Cup holder Oke kita masuk Ini adalah tampilan MID atau speedometer dari mobil Hilux tipe V yang terbaru ya Sudah TFT LCD MID juga sudah Lalu disini Lampu juga sudah ada auto ya Manual auto Ada semua Lalu disini Lalu disini ada tombol untuk Menyetel MID nya Disini tombol untuk Audio nya Tombol Volume dan channel Lalu disini juga ada Aksen silver Lalu di bawahnya juga ada chrome Memanjang dari ujung sampai ke tengah Lalu disini juga ada silver juga yang mengelilingi si registrasi nya Oke ini sudah mulai airbag Airbag Karang kiri Samping Di kaki Dan juga di jok Lalu Lalu Ini adalah audio dari Helux Yang dimana tabelnya seperti ini ya Selanjutnya adalah AC AC sudah digital Ada auto nya juga Auto AC Lalu disini juga ada Switch H4 dan R4 4WD Ini VSC Diff lock Differential lock Lalu disini ada power outlet Satu dan dua Lalu disini ada cup holder Transmisi matic Eco mode Power mode Tombol nya Dan handbrake mechanical Yang di ujung ada Chrome nya juga ya Ini adalah console book tengah Lalu ini console box di depan kiri Ice box Bisa nyimpen Air dingin Ini juga sudah console box soft Ini bagian samping seperti ini ya Sama Lalu Untuk sun visor Sudah dilengkapi kaca Lampu baca Tempat kesemata Sun visor depan kanan Belum dilengkapi kaca Tapi Oke Kita lihat Untuk power window Disini Electric mirror Sudah Retract Sudah Door lock Sudah Untuk power window Yang auto Hanya sebelah depan Sopir saja Kita kesamping yuk Oke Di bagian belakang Kita dapat arm Amrace juga Lalu Untuk Jok Disini juga bisa Dibuka ya Disini tempat penyimpanan Kunci Toolkit Oke Ini juga dapat bug Dapat cover bug juga Dengan labang Toyota Oke Sekian video Ford Hilux Tipo V Dari saya Semoga Bermanfaat Buat teman-teman semua Yang berencana Ingin membeli Mobil Hilux Tipo V Matic Oke Salam otomotif Salam otomotif Sampai jumpa di video saya berikutnya Dadah